Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Korespondensi 1-1 Ini adalah materi kelas 8 Tapi tetap dibelajari di kelas 9 Bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan himpunan B beranggotakan A, B, C, D, E, F Sebutkan 3 himpunan pasangan berdurutan yang merupakan korespondensi 1-1 Baiklah, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Himpunan B beranggotakan A, B, C, D, E, F Kita diminta untuk menyebutkan 3 himpunan pasangan berdurutan yang merupakan korespondensi 1-1 Ini mudah sekali Jadi, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Himpunan B beranggotakan A, B, C, D, E, F Jumlah himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jumlah anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 juga Sekarang kita berarti 6 faktorial Yaitu 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Ini ada 720 Jadi, ada 720 korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi dari A ke B Kita diminta untuk menyebutkan 3 himpunan pasangan berdurutan Baiklah Kita ambil yang mudah 1 dengan A Kemudian 2 dengan B Kemudian 3 dengan C Kemudian 4 dengan D Kemudian 5 dengan E Kemudian 6 dengan F Sekarang yang kedua Untuk mudahnya kita balik saja Yang 1 dengan B Yang 2 dengan A Yang lain tetap 1 dengan B 1 dengan B 2 dengan A 3 dengan C 4 dengan D 5 dengan E Kemudian 6 dengan F Kemudian kita balik Pasangan 1 menjadi pasangan 3 Pasangan 3 menjadi pasangan 1 Yaitu 1 dengan C Yaitu 1 dengan C Kemudian 2 dengan B Kemudian 2 dengan B tetap Kemudian 3 nya jadi pasangannya A Kemudian 4 dengan D yang lain tetap Kemudian 5 dengan E Kemudian 6 dengan F Paham ya? Baiklah Cukup sekian dari Kasara Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih di memahami korespondensi 1-1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa